Polda Metro Jaya Jakarta hari ini menjatuhkan pemeriksaan terhadap rektor perguruan tinggi swasta yang diduga melakukan pelecehan seksual. Pemeriksaan dijadwalkan untuk mengklarifikasi laporan yang dibuat korban pada Januari lalu. Korban merupakan karyawan di perguruan tinggi swasta itu dan pelecehan diduga terjadi pada tahun lalu. Berkait dugaan pelecehan, pihak kampus belum berkomentar. Dalam laporannya, korban menyatakan usai dilecehkan, ia mengadu pada atasannya. Namun malah mendapatkan surat mutasi dan demosi. Lebih lengkap soal rencana pemeriksaan rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompas TV, Veronika Hartono di Polda Metro Jaya Jakarta. Veron, hari ini polisi akan merencanakan pemanggilan terhadap rektor perguruan tinggi swasta di Jakarta dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Lalu apakah ada informasi terkait dengan kehadiran dari rektor tersebut? Baik, Juno dan Saudara selamat siang. Jadi kabar terbaru atau informasi terbaru yang kami terima adalah nanti terduga pelaku atau terlapor tidak berhalangan hadir, maksud kami, berhalangan hadir di pemeriksaan pada hari ini dikarenakan ada jadwal yang sudah terlebih dahulu ada sebelum surat undangan dari Polda Metro Jaya ini diterima. Jadi terkait dengan ketidakhadiran terlapor atau terduga pelaku, tim kuasa hukum terduga pelaku sudah melakukan penyerahan surat permohonan penundaan pemeriksaan klien. Begitu, Juno. Saat ini apakah ada informasi terkait dengan berapa banyak jumlah korban dan juga bagaimana dengan penjatuhan pemeriksaan sebagai saksi terhadap korban? Baik, untuk pemeriksaan yang hari ini memang korban terdata satu. Ada satu yakni staff dari universitas swasta itu sendiri. Tapi memang ada kabar pula bahwa korbannya tidak hanya satu namun juga dua. Tapi memang untuk terkait dengan pemeriksaan hari ini, Juno dan Saudara, korbannya memang terdata satu. Baik, kita nantikan bagaimana upaya pengusutan tuntas dari kasus ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Veronica Kartono dari Polda Metro Jaya, Jakarta.